Alhamdulillah, kita sudah sampai di Jalan Manggis No. 65. Atas izin Allah, rumah kita, yang mana rumah ini adalah rumah sejak kecil kita, ya, peninggalan dari Bapak saya, Bapak Rusmadi dan Ibu Martini. Ini atas izin Allah, insya Allah akan kita wakafkan untuk Pondok Afiq Al-Quran kepada Kiai Abi dari Pujun, Pondok Arumain. Bismillah, mudah-mudahan, barokah, jalan lancar, dan kedua orang tua saya, ya, tak? Atas wakaf ini dimudahkan, dilancarkan, dibahagiakan oleh Allah SWT. Dan tentu saja kita-kita juga, keluarga yang ditinggalkan, anak cucunya juga diperkai, semoga lancar segala urusan. Urusan dunia jahat. Ini insya Allah rencananya, tanggal 28 jam 10, kita akan serah terima kepada Kiai Abi dengan kita selawatan di sini bersama dengan kurang lebih sekitar 300-an jamaah dan mudah-mudahan itu nanti berjalan lancar, berkah, berkah, dan berkah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ruang tamu, ya. Ruang dulu, ruang tamu, dinyalain, nyalain, nyalain, tampunya. Ini ruang tamu, yang mana ini, lumayan lah, ini bisa untuk ngajinya para santri, yang bagian depan, ya, toh? Nah, ini, ini, ini ruang tengah. Ruang tengah, nalain-nalain, nalain, nalain. Ada kamarnya empat, ini kamarnya empat. Kamar satu, kamar dua, kamar tiga, kamar empat. Kamar satu, sehat. Oke, sampai sekarang? Nah, oke. Ini lumayan, ini percanaan-percanaan lumayan, ya? Jadi cukup banyak. Terus, ini, masuk ke? Sebelum, nggak pun ada ruang, itu untuk makan biasanya. Ini juga bersih, udah. Luang biasa ini, udah selesai bersih, ya, dan ini, nah, kan, luang biasa. Ini bisa untuk, ini kalau ruangan untuk ngaji, pun juga bisa. Untuk santai-santai, ya. Tapi kalau yang jelas, kalau ini, luang ngaji, enggak banget, ya. Ini adalah ruang tengah, ya, tahu? Nah, ini, ini, ini luar, nih. Yang sebelah sana, nanti, tempatnya kakak-kakak saya, kakak-kakak saya, apa namanya, yang sudah seko-seko. Nah, terus ini, dapurnya, dapurnya cukup-cukup besar, gitu, kan, lihat. Nah, ini kakak saya, ini. Ya, yang dia menunjukkan di sini. Dapurnya kan sudah biasa, ya, sudah cukup. Ini untuk, untuk santai-santai bagus. Nah, ini, kamar ngaji. Nah, kamar ngaji-nya ada empat juga. Ini lumayan. Nah, kamar ngaji-nya ada empat. Ya, ini, untuk santai-santai, tidak, tidak perlu lagi, ini. Nah, terakhir, di ruangan ini ada gudang. Ini untuk gudang. Gudang. Gudang, semangat. Nah, saya rasa, kalau menurut cacatan Ustadz Paris kemarin, dan Ustadz Kailul Anam, sudah sangat representatif, lah, kalau untuk kodok, mudah-mudahan barokah. Ya, mandan barokah. Ini, saya, 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 saya pikir, persiapan ini, dan itu, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk lokasi rumah yang kita wakafkan untuk kedua orang tua saya ini, ini posisinya adalah dekat dengan alun-alun Magetan, dan dekat juga dengan Masjid Agung Besar di Magetan. Jadi, kondisinya ini sangat strategis sekali. Karena sangat dekat. Dekat dengan alun-alun, dekat dengan masjid, dekat dengan jembatan yang menghubungkan Jalan Manggis dengan alun-alun. Nah, di sebelahnya itu adalah rumah dinas dari kepala BRI Magetan. Yang mana itu kepala BRI, apa, rumah dinas itu dulu kita juga ikut ambil bagian, karena waktu itu kita juga yang membangun rumah dinas untuk kepala BRI Magetan. Pada saat saya menjadi kepala wilayah di Kalimilukan BRI Magetan. Ini, mudah-mudahan tempat yang strategis ini betul-betul menunjang sekali di dalam operasional daripada pondok Hafidh Urkan. Antara lain adalah dalam mencari santri-santrinya tidak kesulitan. Karena apa? Karena lokasinya tepat-tepat di sebelahnya alun-alun dan mudah sekali dalam menjangkaunya. Seperti itu kira-kira. Alhamdulillah. berita-kira-kira. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton